Direktorat Lalu Lintas di Telantas Polda, Jawa Tengah terus melakukan uji coba tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ATLEI menggunakan perangkat pesawat drone di sejumlah daerah. ATLEI drone ini sebagai penyempurnaan pantauan pelanggar lalu lintas yang sebelumnya dengan kamera CCTV. Uji coba ATLEI mobile drone ini dipimpin oleh Kepala Seksi Pelanggaran Subdit Gakum di Telantas Polda, Jawa Tengah, Kompol Ilham Safriantoro Sakti dengan menggandeng tim dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia atau APDI. Polres Temanggung menjadi lokasi ke-24 uji coba ATLEI mobile drone di Jawa Tengah sebagai bagian pengembangan dan penyempurnaan dari ATLEI mobile yang sudah secara masif diberlakukan di Jawa Tengah. Kasih Subdit Gakum di Telantas Polda, Jateng, Kompol Ilham Safriantoro mengantakan Pantauan lalu lintas dengan ATLEI mobile drone ini nantinya akan dilakukan di beberapa titik trouble spot atau black spot ataupun lokasi-lokasi yang rawan terjadinya pelanggaran. Jadi kami dari Subdit Gakum di Telantas Polda, Jawa Tengah bersama Satelantas Polda, Temanggung kami bekerja sama dengan Asosiasi Pilot Drone Indonesia, APDI baru saja melaksanakan kegiatan sosialisasi dan dicoba menunjukkan pelanggaran lalu lintas berbasis ATLEI mobile terintegrasi dengan drone. Seperti yang kita ketahui, ini merupakan perintah dari Pak Direktur Lalu Lintas merupakan penyempurnaan dan pengembangan ATLEI yang selama ini sudah secara masif dilaksanakan di Polda, Jawa Tengah. Ground ini sangat efektif karena beberapa polres yang sudah kami laksanakan kita lebih ke lokasi-lokasi yang dinilai trouble spot ataupun black spot dan juga yang tidak ada tercover dengan kamera endless status maupun FD Mobile Handheld. Jadi drone ini cakupannya, daya jangkaunya lebih luas otomatis untuk penangkap pelanggaran secara pencapsurannya lebih mudah. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pilot Drone Jawa Tengah, Heri Saryono menambahkan pihaknya akan membantu kepolisian dalam pelatihan penerbangan drone sehingga petugas yang ditunjuk mendapat sertifikasi resmi dari Kementerian Perhubungan hingga saat ini terdapat lima personel ditelantas yang sudah bersertifikasi dan menjalani pelatihan menerbangan drone. Sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor 63 dan 37 tahun 2020 dan 2021 ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ada beberapa larangan-larangan dalam penerbangan drone yang tidak diperbolehkan oleh peraturan. Namun di kepolisian ini sifatnya untuk peranggakan hukum tentunya ada beberapa pengecualian. Nah di sini kami APDI bertugas untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi agar nanti anggota di kepolisian ini dalam menerbangan drone bisa menerbangan drone dengan aman, bertanggung jawab, dan bermartabat tentunya sehingga menghindari adanya resiko-resiko pihak ketiga Pak, terutama masyarakat. Mekanisme drone ini seperti penerapan ad-lib pada umumnya gambar pelanggar lalu lintas akan dikirim ke back office selanjutnya akan diolah verifikasi dan validasi lalu dikirim ke alamat pelanggar sesuai data tersebut.